Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita mengatur tanggal dan waktu di HP Redmi. Jadi biasanya kalau HP baru itu masih belum kita atur untuk tanggal dan waktunya. Untuk cara mengaturnya seperti ini. Kemudian teman-teman pergi ke setelan tambahan ya, buka pengaturan, ke setelan tambahan. Kita cari tanggal dan waktu. Kemudian di sini kita bisa menggunakan waktu yang dari kartu SIM kita. Tapi kalau kita ingin menggunakan secara manual, kita juga bisa. Misalnya tanggal seperti ini, kita bisa atur. Kemudian waktu bisa kita atur juga. Ini teman-teman sesuaikan. Kemudian untuk pilih zona. Ini bisa teman-teman pilih. Kemudian kalau di sini kan kita menggunakan zona waktu Indonesia Barat ya. Kita ada tiga waktu ya, kayak gini. Waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Itu berbeda waktunya ya, ada berbeda jam. Misalnya Jakarta sama Makassar itu berbeda satu jam. Makassar sama Jayapura berbeda satu jam juga. Jadi untuk cara mengatur tanggal dan waktu seperti itu ya. Jadi teman-teman pilih saja sesuai tempat tinggal yang teman-teman saat ini ya. Nah, kalau misalnya sudah ya, itu sudah berhasil. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kartu ya. Tapi kalau tidak ada kartu, teman-teman harus membuat manual seperti ini. Kemudian satu lagi untuk format waktu, teman-teman bisa gunakan 24 jam ataupun yang 12 jam. Misalnya kita akan gunakan yang 24 jam. Jadi untuk caranya seperti itu, silahkan teman-teman terapkan saja di HP Xiaomi teman-teman.